Bujukan gambar lukisan jilid 26. Pou Liokit munculkan diri. Orang itu Nona Fang Li Hun yang cantik, maka menghadapi Nona itu, sembari bersenyum ia lantas menyapa, Nona Fang, sudah sekian lama kita tidak bertemu, apakah kau baik sembari begitu, ia waspadat terhadap tiga orang lainnya. Li Hun memperlihatkan wajah penasaran atau menyesal ketika dia menjawab suaranya tawar. Berkat rejekis Yao Hiap aku baik sahutnya. Sekarang ini aku minta Yao Hiap mengembalikan pedangku nanti di belakang hari aku akan berdaya untuk membalas budimu. Tiong Hoa dihadapi kesulitan pedang itu milik Li Hun, sudah selayaknya ia membayar pulang. Tapi sekarang si Nona mencampuri diri di dalam kaum sesat, dengan memegang pedang itu, pihak dia menjadi bertambah berbahaya itulah tak ia inginkan karenanya tak dapat ia segera memberikan jawabannya. Nona Fang kata seorang kawannya bengis, tak usah mensiasiakan tempo bicara dengan bocah ini, bunuh saja dia, habis perkara. Benar-benar dia segera menyerang Tiong Hoa, secara membokong. Si anak muda bersenyum tawar, tubuhnya menyamping sambil berputar, hingga ia dapat teruskan menolak. Pembokong itu menjerit, dia mental tinggi dan jauh ketika dia jatuh, tubuhnya jumpalitan maka kagetlah kedua kawannya, tak kecuali Li Hun, hanya si Nona menjadi maskul. Dua kawan itu kaget tetapi mereka segera menyerang, berbareng. Tiong Hoa tertawa-tawar ia mengapungi diri, untuk berkelit dari serangan itu. Karena ini, kedua penyerangnya terhuyung ke depan justru itu si anak muda turun sambil membalas menyerang dengan tipu silatnya In Liong Hoa An Sin, atau naga di dalam mega jungkir balik. Berulang kali ia menemui orang-orang jahat dan kejam maka menghadapi dua penyerangnya ini hatinya menjadi panas, tak dapat ia menguasai dirinya lagi. Dua penyerang itu kaget. Mereka merasa dada mereka tertindih sesat. Dalam kagetnya itu mereka memaksa diri menolak ke atas sambil tubuh mereka mencelat masing-masing ke tinggir. Hebat kesudahannya perlawanan mereka ini. Keduanya menjerit kesakitan, kedua tangan mereka masing-masing patah dan mengeluarkan darah, tubuh mereka roboh terkulai. Tiong Hoa diam mengawasi ketiga kurbannya itu. Yang terpental itu pun roboh dengan jiwanya terus melayang, lukanya tak kurang hebatnya. Sebenarnya menggiriskan akan menyaksikan mereka mandi darah. Sebab darah keluar dari mata, hidung, mulut telinga mereka. Fang Li Hun berdiri menjublak diri di bawah pohon, tak tahu dia mesti berduka atau bergusar, rambutnya memain di antara tiupan seng angin. Berdiri diam seperti itu dia mirip seorang dewi. Tiong Hoa mengawasi Nona itu, baru ia bertindak menghampirkan. Nona, aku beri selamat padamu yang sakit hatimu telah terbalaskan ia kata sambil tertawa. Sekarang ini baiklah Nona lekas pulang, supaya ibumu tidak usah terlalu lama lagi mengharap-harapmu. Masih Li Hun berdiam. Tapi sekarang ia mesti bicara. Siaulia bagaimana kau ketahui itu ia tanya heran. Tak ada saat yang dilewatiku mengikuti jejak yang lelui dan rombongannya, sahut si anak muda. Hanya sayang sekali, aku datang terlambat satu tindak maka juga di dalam rumah besar di dusun Seng Seng Cun itu aku melainkan dapat menyaksikan mayat-mayat mereka berserakan. Syukur kau mengetahui itu, Siaulia, kata si Nona dingin. Sekarang aku minta Siaulia memulangkan pedang Cheng Song Kiam. Habis ini aku hendak berangkat pulang. Tiong Hoa mengawasilah melihat sinar mata penasaran bahkan gusar. Ia mengerti Nona itu mendengkol. Numpang tanya Nona, kau hendak pergi kemana ia tanya bersenyum. Itulah kau tak perlu tahu sahut si Nona, tetap dingin. Wajahnya dingin juga, hingga dia nampak keren. Tiong Hoa tidak gusar, sebaliknya ia tertawa. Ia menatap terus Nona itu. Hati Li Hun goncang. Pemuda itu, dengan tertawanya itu, terlihat makin tampan dan manis. Maka ia lantas ingat pertemuan mereka, dalam hotel di kota Kim Leng. Tiong Hoa bersenyum ia berkata, Aku yang rendah menginsafi Nona tak puas. Aku tak menemui kau di Kim Leng itu di dada Nona masih ada yang mengganjel. Tentu saja Nona tidak ketahui duduknya hal. Ketika itu aku telah dicelakai Ki Leng Je Kau, yang membuatku jatuh ke dalam jurang. Hampir jiwaku melayang secara kecewa. Syukur aku bertemu seorang tua jago rimba persilatan, yang lagi menyembunyikan diri. Dia bawa aku ke guanya dan menolongi, hingga aku dapat melihat lagi matahari dan langit. Ketika akhirnya aku kembali ke hotel, Nona sudah tidak ada. Pasti kau berlalu dengan menjengkol. Karena kecelakaan itu untuk setengah bulan lamanya aku mesti menderita. Sekarang aku telah memberikan keteranganku, aku minta Nona maklum dan suka memaafkan. Lihun mau percaya keterangan itu dengan begitu, nyata ia sudah salah paham. Ia memang mencintai si anak muda, sekarang cintanya itu bangkit pula. Ia melirik terus ia tertawa. Apakah benar keteranganmu itu? Siau hiap ia menegasi. Diam-diam Tiong Hoa melegakan hati, tetapi ia kata sungguh-sungguh, Nona, kalau tetap kau menyangsikan aku, percuma aku bicara biarnya lidahku lidah bunga teratai, kaulah tetap tak akan percaya aku. Nona itu mengangkat mukanya, ia menyingkap rambut di dahinya. Baiklah, aku percaya kau katanya, lantas tertawa manis. Kenapa kau bersikap begini keras? Tiong Hoa berlaku sabar. Sebenarnya ia ingin tanya hal ihwalsi Nona selama yang belakangan ini, tetapi ia bisa memikir untuk menunda dulu. Maka itu sambil tertawa, ia bilang, Nona, sekarang ini wilayah Tianlem Tu ini sangat terancam, karena itu menurut aku yang rendah, baiklah Nona menjauhkan dirimu agar kau tidak sampai kena terlibat ke dalamnya. Nona itu tertawa. Bukankah Xiao Hiap menghendaki aku pulang ke rumahku? Tanya dia. Kalau Xiao Moai akan segera berangkat. Itulah jawaban yang tidak disangka Tiong Hoa orang pun menggunai kata-kata Xiao Moai, adik, untuk dirinya sendiri, menggantikan kata aku, ia mementang matanya mengawasi Nona itu. Kembali ia dihadapi kesulitan mana bisa ia mengantarkannya. Xiao Moai meminta ini untuk kebaikan Xiao Hiap, kata pula lihun tertawa manis. Tau Leng membenci Xiao Hiap seperti dia membenci musuh yang membinasakan ayahnya, berbagai akal musliatnya telah diatur dan ditujukan kepada dirimu, oleh karena itu walaupun Xiao Hiap gagah luar biasa, sulit untuk menghadapi tipu dayanya itu demikian peristiwa di Tai Hutsia itu pun buah hasil usahanya Tau Leng. Xiao Hiap pasti tidak ketahui bahwa Sin Kong Tai dan Xiang Cheng telah menjadi koncohnya ayah pemuda itu. Adalah di luar sangkaan, Xiao Hiap sudah dilindungi Tian dan dapat molos dari kecelakaan. Sin Kong Tai dan Xiang Cheng koncoh-koncoh penjahat Tiong Hoa tegaskan kalau begitu Nona, mari lekas kita pergi ke Chong Seng Siai untuk memberi kisikan supaya mereka itu dapat bersiap menjaga diri. Tanpa menanti jawaban lagi anak muda ini menyambar tangan si Nona, buat diajak lari. Lihun merasakan hatinya berdebaran keras. Dicekal si anak muda dan dibawa lari secara begitu, ia kaget sekali, ia malu berbareng. Malam itu rembulan terang dan indah, ketiga menara dari Chong Seng Siai berbayang di permukaan air Jie Hei, dimanapun nampak berkelakilnya perahu-perahu nelayan permai dan menarik pemandangan pada malam itu. Ketika muda-mudi itu mendekati kuil kira lagi sepuluh tombak dengan lantas mereka dirintangi belasan pendeta yang pada lompat turun dari atas pohon cemara besar. Semua mereka itu bersenjatakan tongkat siantung. Satu pendeta, yang tubuhnya gemuk yang berusia pertengahan, sudah lantas menanya, malam begini si Eko mendatangi kuil kami ada urusan apakah Tiong Hoa memberi hormat sambil tertawa. Kebetulan Suhu jawabnya, aku harap Suhu mewartakan kepada ketua kamu bahwa aku li Tiong. Hoa bersama Nona Fang Lihun ini datang memohon bertemu dengannya. Pendeta itu mengawasi tajam pada Nona Fang. Kata dia dengan suara dalam, selama ini kuil kami mengalami pelbagai gangguan, oleh karena itu Hang Tio kami telah memerintahkan menolak kunjungan siapa juga, terutama untuk menjaga keselamatan para pengunjung. Tiong Hoa mengerti, ia bersenyum. Katanya, kalau ada urusan sangat penting yang mesti disampaikan kepada pengceng Hang Tio apakah Suhu masih juga menolak memberitahukannya? Tanda petik. Pendeta itu bersikap tawar. Kami menerima tugas, kami menyesal, sahutnya. Si Eikho, maafkan kami. Fang Lihun nampaknya habis sabar, maka dia kata pada Tiong Hoa, kita masuk atau jangan? Buat apa kita melayani mereka ini? Pendeta itu kaget, maka dia mengulapkan tangannya, atas mana semua kawannya segera bergerak memernahkan diri, siap untuk bertempur. Tiong Hoa menekan tangannya Lihun guna mencegah si Nona bertindak sembrono kemudian ia menyapu dengan sinar matanya kepada semua pendeta itu lalu ia mengawasi si pendeta gemuk di depannya untuk menanya sungguh-sungguh, Taisu, apakah gelaran Taisu yang mulia? Aku mohon tanya juga, apakah maksud Taisu sekarang ini? Pincheng dipanggil Taisian, sahup pendeta itu. Barusan kata-kata Nona ini berarti dia hendak masuk. Secara paksa, karena itu tak dapat kami tidak berjaga-jaga. Selagi menyahut itu, matanya bersinar. Tiong Hoa menarik napas panjang. Taisu, aku mohon tanya, kata ia sabar. Sudah berapa lama Taisu berdiam di dalam Chong Seng Sye? Aisian melengat. Tak mengerti ia dengan pertanyaan orang itu. Tapi ia menjawab dengan cepat, sudah 17 tahun. Kalau Taisu sudah tinggal begitu lama, apakah Taisu ketahui ketiga menara itu bulan dan tahun kapan dibangunnya? Apakah itu dibangun setelah selesainya pendirian kubilnya atau sebelumnya? Tolong Taisu jelaskan. Aisian bingung hingga ia menjublek. Benar-benar ia tidak mengerti. Si Eko, apakah maksud si Eko dengan pertanyaanmu ini? Dia tanya bengis, inilah pertanyaan yang tak ada perlunya. Pincheng tak sempat menjawabnya. Nona Fang juga melengaklah tidak mengerti maksud si pemuda. Maka ia mengawasi pemuda itu. Tiba-tiba Tiong Hoa tertawa dingin, lantas tubuhnya mencelat maju dan sebelah tangannya diulur, lima jarinya menyambar ke pundak pendeta itu. Yang hebat ialah mulur tangannya. Aisian menjerit tertahan, kontan dia roboh terguling ke tanah. Tiong Hoa tidak berhenti sampai di situ saja, ia bergerak terus, ke depan, ke kiri dan kanan, menyerang kawan-kawannya Taisian ia menghunus pedangnya. Dengan saling susul sekalian pendeta itu menjerit, semua lantas roboh terluka, ada yang tangannya kutung, ada yang lehernya putus hingga darah menyemprot keluar dari luka mereka masing-masing. Hingga suasana menjadi sangat menyeramkan titik. Li Hun kaget dan heran, dengan Matt mencelak ia mengawasi si anak muda, ia tidak pernah menyangka menyaksikan pemuda itu menjadi demikian bengis. Habis itu dengan tenang. Long Hoa masuki pedang kesarungnya. Ia menghampirkan kurban-kurbannya yang masih hidup, untuk menotoknya hingga mereka itu tak berkutik lagi. Paling akhir ia hampirkan Taisian, tubuh siapa ia cekal dan angkat untuk ditotok juga. Hanya dia ditotok untuk disiksa hingga dia merasakan nyeri dan ngilu pada otot-ototnya, seperti dipaguti ular tak hentinya. Dia merayap dan mengoser di tanah mulutnya merintih terus, kedua matanya mengasih Lihai sinar ketakutan. Taisian, kata si anak muda kemudian, suaranya bengis. Kenapa kau berani main gila di depanku? Apakah kau menyangka aku tidak mengenalimu itu hari di depan Taihut? Sia aku melihat kau bersama kawan-kawanmu di bawah payon. Tiba-tiba mata pemuda ini mencilak. Dia tanya bengis sekali. Lekas bilang, apakah kamu telah perbuat atas dirinya pendekta-pendekta dari Chong Seng Sia? Matut Taisian mendolik, dia tidak menjawab. Tiongho agusar sekali. Kau bandel, ya katanya. Lalu tangan kirinya menekan jalan daran kip-kip pendekta itu. Tapi ia terperanjat sendirinya. Mendadak ia merasa membentur tubuh yang dingin. Kiranya pendekta itu sudah jadi mayat. Celaka kata ia mendongkol seraya melemparkan tubuh orang. Kemudian ia kata pada Lihauan, aku tidak sangka Ceng Bang Hong Tio dari Taihut Sia, yang nampaknya demikian suci, berkonco dengan orang jahat. Lihun mengawasi, ia bersenyum. Siaw yap kau pintar di satu saat, gelap di lain saat katanya. Tiongho agusar heran. Eh, mengapakah tanyanya? Nona itu membuat men mulutnya, dia tertawa. Kalau bukannya Ceng Bang bersekongkol dengan Touleng, mana dapat Touleng bersembunyi di dalam kuil Taihut Sia untuk berobat katanya. Tiongho agusar menepuk kepalanya sendiri. Ah, ya aku tolol sekali serunya, mengapa aku tidak memikir demikian? Kalau begini, pendeta-pendeta dari Cong Seng Sia tentunya telah bercelaka semua. Lihauan berdiam, ia tunduk. Mungkin belum, katanya sesaat kemudian, mungkin sekarang mereka lagi tak berdaya, mereka semua lihai, mestinya mereka mendengar suara berisik barusan. Kenapa mereka tidak muncul? Akhirnya Tiongho agusar bersenyum. Dasar kau cerdas, Nona pujinya. Malu aku, senang Lihun menerima pujian itu. Siaw Yap cuma memuji katanya. Ia tertawa. Lalu, mari kita masuk ke dalam kuil untuk memeriksa. Tiongho agusar mengajak. Lihun mengangguk terus ia borlompat lincah mengikuti si anak muda. Berdiri di atas tembok pekarangan. Tiongho agusar melihat ke dalam kuil gelap dan sunyi, ia heran lantas ia ajak Lihun lompat naik ke wawungan di mana mereka mendekat memasang telinga dan mata. Kira seminuman teh selagi si anak muda mulai hilang sabar mereka melihat dua bayangan berlompat turun dari atas menara besar. Heran kata Tiongho agusar di dalam hati kenapa orang-orang yang datang kemari lihai semuanya. Kalau aku tidak mempunyai pelajarannya Ayesian dari Sihek sulit aku melayani mereka. Aku lihat, kata Lihun, perlahan orang-orang dari kuil ini rupanya telah menginsafi bahaya dan telah bersembunyi di dalam menara. Di dalam ketiga menara itu, ada pelbagai macam pesawat rahasianya. Ketika aku ditahan di dalam menara timur laut itu, tak berdaya aku melarikan diri, kalau Tau Leng bersama orang-orangnya tidak menggunai obat dius serta siasat mengancam di timur menyerang di barat, tentu sampai saat ini aku belum dapat pulang kemerdekaanku. Tiongho mengangguk. Ia mau percaya nona ini. Kalau begitu, lega juga hatiku, katanya. Mereka lagi terkurung di dalam menara, tentu mereka bingung dan bergelisah, maka itu ingin aku menolongi lebih dulu pada mereka itu. Li Hun menarik tangan si anak muda nampaknya ia berkhawatir. Sepasang tangan tak dapat melawan empat tangan kata ia. Meski kau gagah sukar kau melawan mereka. Yang berjumlah besar juga Tau Leng ada bersama seorang tua Li Hai luar biasa yang tak ketahuan siapa namanya, yang di belakang Leder. Ia mengepalai semua orang jahat, katanya di alihai hingga tak akan terkalahkan Cip C.E. Kopou Lokit. Aku minta si Yau Hiap jangan membahayakan dirimu. Tiongho menatap nona itu. Ia heran kenapa si nona mengetahui demikian banyak tentang Tau Leng dan rombongannya. Nona ini luar biasa, pikirnya pula. Dia bercampuran dengan orang jahat, dia turut datang menyerbu, Cuma dia ditugaskan menjaga di luar. Aku telah tolongi dia. Kenapa dia tidak mau pulang sendiri ke rumahnya? Mengapa dia ingin aku mengawaninya? Kenapa dia sekarang mau mengikuti aku? Apakah dia mau menunjuki hatinya? Atau karena dia memperoleh kenyataan aku tidak mencintai dia sekarang dia diam-diam hendak mencelakai aku dengan meminjam tangan lain orang? Tiba-tiba anak muda ini bergidik sendirinya. Inilah berbahaya pantas tadi, karena melihat si nona, Aisyan berlambat turun tangan atas diriku, pikirnya terlebih jauh. Teranglah Aisyan menolak keras karena dia mendapat isyarat nona ini. Bingung juga Tiongho. Keadaan ruat sekali. Akan tetapi tak dapat ia bersangsi. Dasar ia cerdik, dengan lekas ia berpikir. Katanya di dalam hati, baiklah, untuk sementara aku tidak mau bicara apa-apa padanya. Kalau aku menegur dan dia salah tanpa, bisa terbit onar tak perlunya. Baik aku menahan dia. Aku, harus bertindak seksama. Habis berpikir itu, ia kata dengan romen bersyukur, kau baik sekali nona. Aku mengerti sekarang cuma akulah orang Kang O, aku bertugas menolongi si lemah dan si baik hati, tak dapat aku membutakan matu dan hati. Aku pun percaya aku tidak bakal menghadapi bahaya. Aku pikir nona kau baik menantikan di sini, supaya aku tak berpikir di dua tempat dan menjadi berkhawatir karenanya. Aku dibantu pedang mustika ini kau tentu tidak mengkhawatirkan aku. Selesai di sini pasti akan aku antar kau pulang. Lihun terharu mendengar kata-kata itu air matanya mengengbeng. Kalau begitu siau hiap kau berlakulah hati-hati. Dia memesan andai kata kau tidak ungkulan lekas kau kembali supaya siau muai tidak berkhawatir. Baik nona, akan aku ingat pesanmu ini, kata Tiong Hoa. Lantas ia bergerak untuk pergi ke menara. Untuk turun ia berlompat dengan kepala di bawah dan kaki di atas justru itu telinganya mendengar suara bentakan berulang-ulang hingga ia menjadi haran. Lihun mendapat dengar juga, ia menjadi berkhawatir. Di bawah menara terlihat banyak orang. Setiap sejarah satu tombak ada satu orang berdiri tegak seperti mayat yang lagi memandang rembulan, matanya tajam, masing-masing siap sedia untuk penyerangan. Ketika itu angin berhawa dingin, baju mereka berkibaran. Di sebelah barat laut terlihat seorang tua yang tubuhnya bungkuk melengkung tapi dia beroman keren dan bajunya sulam. Dia berdiri mengawasi menara. Nampak dia lagi berpikir keras, kedua matanya bersinar tajam. Chow Loo Chiam Poe terdengar seorang berkata obat bius kita keras kerjanya, baunya bisa nelusup masuk kemana saja, sekarang setelah berselang sekian lama, dapat sudah kita masuk ke dalam, untuk membinasakan mereka semua, supaya kita dapat segera pergi ke Tiam Chong San, guna bertemu dan berkumpul dengan Tau Siau Poe Chu. Kalau Hoat Hui si keledai gundul bersama Ketua Go B.Y.P. keburu sampai di sini, kita bisa gagal. Orang tua itu mengasih dengar tertawa-tawar. Sin Hyantit, kata ia, bukankah ada pembilangan mengetahui diri sendiri mengetahui pihak sana, seratus kali berperang kita seratus kali menang. Memang obat bius kita liahai tetapi di pihak sana orang membuat perlawanan dengan menutup diri, dari itu kita membutuhkan tempo 1-2 jam untuk dapat merobohkannya. Sekarang aku si orang tua lagi memancing mereka keluar. Kau sabar dulu, kita lihat perkembangannya. Orang yang dipanggil Sin Losu itu yalah Tiat Sia Wi Che E.Sin Kong Tai. Dia tak puas terhadap orang tua si Chia itu. Dia tidak kenal baik orang tua itu, yang sebaliknya mengetahui betul perihal burunya, maka itu dia tidak dapat berlaku sembarangan. Dia melirik seorang lain yang berdiri terpisah tujuh kaki dari dianya itulah Toan Pei Chee Chee Sieng Ceng In, kawannya. Orang tua si Chow itu liahai, la dapat tahu Kong Tai tidak puas, ia berjalan tiga tindak untuk mendekati perlahan tindakannya. Sebelumnya, ia mengasih dengar suara di hidung perlahan ketika ia berjalan itu, babunya bergerak-gerak hingga sulaman benang emasnya berkeredepan terang. Baju itu juga bersisik seperti sisik ikan di dayam hatinya, ia sudah berpikir jahat. Di dalam hatinya itu, ia kata, berani kamu tak melihat mata pada aku si tua. Jikalau aku tidak mengajar adat, hingga kamu menderita mana kamu ketahui keliahayanku. Lantas orang tua si Chow ini hendak membuka mulutnya, atau ia batal karena segera terdengar jeritan saling susul, yang tapinya berhenti seketika, hirga suasana menjadi sunyi kembali, lah menjadi kaget. Selaka seru toan peiklu. Orang-orang jaga kita tentu telah menemui musuh-musuh liahai. Mari aku lihat. Cengen mau lantas berlalu tapi si orang tua menjegah. Jangan katanya. Jangan bertindak. Sembrono. Kalau pihak kita ada yang serbu mesti datang laporan, nanti baru kita bertindak lebih jauh kalau kita tidak dapat bersabar, mana bisa kita bekerja besar? Muka Cengen menjadi merah, dia mendongkol tanpa dapat melampiaskan itu. Tatkala itu Seng Rembulan berada di tengah-tengah langit. Bintang-bintang guram. Angin yang bertiup mendatangkan hawa sangat dingin jagat sunyi, tetapi siapa tahu bahwa suasana sangat mengancam, bahwa di kuil Cong Seng Siai bakal terjadi pertempuran mati hidup. Tiba-tiba terlihat dua tubuh berlompat bagaikan bintang jatuh. Apa kabar? Tanya si orang tua si Co. Satu di antara dua orang itu menjura. Di gunung Tiam Cong San tidak kedapatan rombongan dari Tai In San, dia memberi laporan Tau Siaw Poko dan kawanan kepala Gundul Hoat Hui telah bertemu secara kebetulan dengan rombongan Cip Chee 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 Pou Liokrit di barat gunung, akan tetapi Pou Liokrit mundur tanpa pertempuran, mundur ke arah Tai Soat San dengan berpencaran, Siaw Pocu dan Hoat Hui si gundul tengah mengejarnya. Oh, begitu kata si orang tua si Co. Perlahan barusan selagi kamu masuk kemari, apakah kamu tidak melihat apa-apa yang luar biasa di luar? Tidak, menjawab dua orang itu, yang terus berlompat mencar naik ke atas pohon di samping menara untuk melihat kelilingan. Xiang Chengin tetap tidak puas. Dengan perasaan mendongkol, dan sambil tertawa dingin, dia tanya sahabatnya, Saudara Sin aku dibikin gelap dengan maksud kita datang kemari. Sebenarnya kita mengarah kitab silat di tangannya Pou Liokrit atau gelang kemala dari rombongan Tai In San itu? Toh dua-duanya itu tidak ada hubungannya dengan kuil Cong Seng Sia ini. Buat apa kita membuang-buang tempo dan tenaga di sini? Tak tepat, bukan? Sin Kong Tai mengedipi matanya kepada sahabatnya itu maksudnya memberi nasihat untuk si kawan tak membangkitkan kemurkaannya si orang tua si Co itu, agar kawan itu bersabar. Chengin tertawa, tetap dingin suaranya, lah berlagak tak melihat isyarat kawannya ini. Si orang si Co mengawasi Chengin, ia memperlihatkan senyuman tawar, sedang matanya bersorot bengis. Kata dia dingin, apakah kau tahu di mana adanya rombongan dari Tai In San itu? Kalau benar, segera aku akan menarik pulang penjagaan di sini akan turut padamu. Chengin tertawa jumawa. Aku yang rendah belum mendapat tahu di mana adanya mereka itu akan tetapi kita dapat mencarinya dengan sungguh-sungguh sahutnya dingin. Mesti ada ketikanya yang kita bakal dapat menemukannya itulah lebih baik daripada kita menantikan sia-sia di sini. Si Co itu tertawa mengejek. Kau tahu apa katanya? Aku justru menduga di antara mereka yang terkurung di dalam menara ini mesti ada yang mengetahui hal rombongan dari Tai In San itu. Adakah di kolong langit ini soal demikian sederhana kata Chengin melawan terus? Dapatkah sesuatu dipastikan hanya dengan dugaan belaka? Jikalau benar demikian, Co loo Chiampuwe, mengapa kau tidak mau menggunai tanganmu yang lihai menggempur pintu menara? Buat tanya dengan paksa keterangan mereka? Bukankah itu sederhana sekali, menghemat tempo dan tenaga? Kedua pundaknya orang tua itu terangkat dan kedua matanya mencilak. Teranglah dia menjadi sangat gusar. Sinkong Tai melihat itu, dia kaget sekali. Dia sangat berkuatir si orang tua nanti menurunkan tangan jahat terhadap kawannya. Lekas sekali, lenyap rumen gusar orang tua si Co itu sebaliknya, dia lantas tertawa lebar. Tertawanya itu mengalun ke udara, berkumandang di empat penjuru, memecahkan kesunyian sang malam. Mendengkol Chengin mendengar tertawa itu. Dia merasa terhina. Setelah berhenti tertawa, orang tua si Co itu kata tawar. Sekarang ini aku orang tua belum mempunyai kepandayan untuk dengan tenagaku menggempur pintu menara ini. Sebaliknya telah lama sekali aku mendengar hal tenagamu yang besar, yang menjagoi rimba persilatan, sampai kau memperoleh julukanmu itu Toan Pei Chiu berarti tangan yang mematahkan batu tugu. Kau mempunyai julukan itu, pasti itu bukannya julukan belaka. Nah, maukah kau mencobanya kekuatanmu itu malam ini di hadapan aku si orang tua? Xiang Chengin penasaran bukan main, tanpa kata apa-apa, cuma sambil bersuara hektometer, dia lari ke pintu untuk menerjang. Sinkong tai kaget, lah menduga mesti ada maksudnya si orang si Co kenapa dia memancing kemarahannya Xiang Chengin. Ia hendak mencegah kawannya itu tetapi sudah tidak keburu. Xiang Chengin sudah sampai di depan pintu menara, tanpa bersangsi pula tanpa ayah lagi, dia memasang kuda-kudanya dan terus menolak dengan kedua tangannya. Dia berseru dan mengerahkan seluruh tenaganya. Bagaikan digempur badai, demikian pintu menara itu dihajar. Xiang Chengin seorang cengowulung, dia kosan dan cerdik biasanya diatleti dan sabar, tetapi kali ini dia bertindak menurut kemendungkolannya. Dia menduga si Co memancing kemarahannya karena maksudnya tak berbaik, toh dia membiarkan dirinya dipengaruhi itulah sebab terlanjur, seumpama jemparin sudah terpasang pada busurnya. Boleh dibilang berbareng dengan terhajarnya daun pintu menara, maka dari dalam situ segera terlihat melesatnya jarum-jarum yang berupa seperti hujan lebat. Sebenarnya Chengin sudah memikir, habis menyerang itu hendak dia lompat mundur, apalacur dia kalah sebat, belum lagi dia berkelit, jarum-jarum itu sudah menyambar telak kepadanya. Maka dalam sekejap itu juga dia mengasih dengar jeritannya yang hebat sekali, tubuhnya lantai seroboh terguling, untuk berkoseran di tanah. Karena banyak sekali jarum sudah menusuk pelbagai anggota tubuhnya terutama yang mengenakan jalan darah yang berbahaya. Sinkong Tai kaget tidak terkira hatinya pun giris. Ia melihat masih saja ada jarum yang menyambar-nyambar keluar hingga tak berdaya ia menolongi kawannya itu, yang masih terus berteriak-teriak. Ketika kemudian jarum berhenti menyerang terlihat pintu menaya utuh seperti biasa. Ceng Nen sebaliknya rebah tak berkutik, suaranya pun sudah berhenti. Dia rebah terlentang, mukanya menghadap ke langit, hingga di sinarnya rembulan, nampak dia bengis dan menakuti. Baru sekarang Sinkong Tai lompat maju, sambil berjongkok, ia memegang tubuh kawan itulah menjadi putus harapan, melihat kawannya. Tanpa merasa, air. Matanya keluar bercucuran ia sangat bersedih berbareng mendengkol. Ia penasaran, seperti mati penasarannya sahabat itu. Si orang si coh tua sebaliknya tertawa nyaring dan kata, aku si orang tua mempunyai air mataku tetapi tak gampang-gampang aku mengeluarkannya buat apa menyiramkan itu pada tubuhnya seorang yang tidak ada gunanya. Sinkong Tai bangun dengan perlahan-lahan inilah kekeliruan kau, lo Ciam Pue katanya dalam. Orang tua itu berpura pilon. Aku si orang tua salah apa tanya dia. Jelaskanlah lo Ciam Pue tahu ada bahaya mengancam. Mengapa lo Ciam Pue justru memancing kemurkaannya saudara? Siang ini tanya Sinkong Tai. Itulah sama saja dengan meminta jiwa dia. Bukankah sekarang kita lagi menghadapi musuh besar? Kenapa kita mesti memasak kacang dengan menggunai kayu kacang sebagai bahan bakarnya? Tidakkah ini berani alamat untuk kemusnahan kia sendiri? Orang tua itu tertawa. Aku di sini lagi menjalankan titah kata dia nyaring. Maka itu paling benar orang jangan menentang titahku itu tadi diam. Dua dia justru menertawai aku dia memberi contoh jelek. Dia dapat menggoncangkan hati lain orang-orang semacam dia tak dapat dibiarkan saja. Dari itu, justru dia yang meminta sendiri, biar dia menerima bagiannya orang semacam dia memang mesti dihukum guna dijadikan contoh. Sinkong Tai menyedot napas dingin. Ia tak berdayalah menjadi menyesal atas perjalanannya ini. Karena itu, ia memikir baiklah ia mengundurkan diri siang-siang. Terus ia menjura dalam dan kata, kalau begitu nyatalah pandangan loocian pwee tidak keliru. Tepat dengan pepatah akur bekerjasama, tak akur pergi, maka dengan ini buam pwee memohon diri. Mendadak orang tua itu nampak bengis apakah kau juga mau pergi? Dia tanya. Sambil menanya itu, dengan sebat dia mengulur sebelah tangannya guna menjambak tiat si Yehui Chee. Tangannya itu meluncur tanpa suara sama sekali. Akan tetapi Sinkong Tai sudah bercuriga dan berjaga-jaga, maka begitu melihat orang menyerang, begitu ia berkelit. Ia berkelit ke kiri. Dengan begitu, dengan tangan kanannya dapat ia menangkis ke arah tangan si penyerang. Untuk ini dengan sebat sekali ia menggunai kipas besinya senjatanya yang istimewa itulah tidak cuma menangkis, membarungi itu, ia pun menyerang dengan tangan kirinya, mengarah dada si orang tua. Itulah penyerangan membalas yang hebat. Itulah serangan yang dinamakan bintang terbang membakar, sedang tangkisannya ialah burung walet menggaris pasir. Orang tua si Coh itu tertawa. Dia menarik pulang serangannya, dia berkelit. Tapi begitu berkelit, begitu udah menyerang pula malah dengan jeriji tangannya dia memapaki telapakan tangan si penyerang. Sinkong Tai menarik pulang tangannya berbareng berlompat mundur, sembari lompat, ia memutar tubuh. Adalah niatnya untuk lompat keluar pekarangan, guna menyingkirkan diri. Tiat si Yahwi C.E. gesit, tetapi si orang tua si Coh terlebih gesit pula. Dia sudah lantas lompat menyusul, tangannya dibarengi diulur. Belum lagi Sinkong Tai dapat berlompat cauh, punggungnya sudah kena dijamret dan dipegang keras, hingga dia kena dibawa turun bersama. Bukan main kagetnya Tiat si Yahwi C.E. dia merasa sangat nyeri hingga dia tidak berdaya. Dia menahan sakit dengan mengerutkan alis dan menggertak gigi. Dia tidak mau mengasih dengar suara kesakitan si orang si Coh membanting tubuh orang ke tanah. Jikalau aku tidak memandang kepada mendiang gurumu pasti aku sudah membinasakanmu katanya sengit. Sinkong Tai tidak berdaya, saking jengkelnya, ia mengucurkan air mata. Ia mendekam tanpa bergerak. Jagotua itu rupanya dapat membadai hati orang, mendadak dia tertawa. Tidak ku sangka bahwa kau dapat berlagak mati katanya. Kaulah seorang yang terlebih muda, seharusnya tidaklah menjadi soal bahwa aku orang yang terlebih tua memberi nasihat kepadamu. Sinkong Tai malu bukan main kalau ia bangun berdiri, tak tahu ia mesti menaruh muka di mana. Sungguh ia malu apabila peristiwa ini sampai tersiar secara umum. Karenanya ia terus berdiam saja. Si orang tua tertawa dan kata tawar, aku tidak sangka gurumu dapat mengambil sebagai murid orang. Tidak punya guna sebagai kau. Aku mau lihat kau hendak berpura-pura mampus sampai kapan. Sinkong Tai menjadi sangat bingung, memang tak dapat ia berpura-pura mati terus. Malu dan mendongkol, dia jadi putus asa, hingga timbul niatnya berlaku nekat, untuk mati bersama orang tua itu. Pikirnya, sebenarnya tidak niatku berlaku jahat tetapi keadaan di sekitarnya membuatku berbuat demikian, entah sudah berapa banyak orang yang terbinasa di tanganku. Di antaranya mungkin ada yang tak selayaknya mati. Bukankah kematian harus ada pembalasannya? Hanya saat pembalasannya yang tak tentu, ada yang cepat, ada yang lama. Aku telah berusia enam puluh kalau aku mati, aku tak mati mudah. Maka baiklah aku gunai peluru api serta jarumku menyerang dia, supaya dia mampus. Mampusnya dia berarti dunia kurang dengan satu manusia jahat, dan begitu, aku pun dapat mati puas. Orang mati tak dapat menggeraki tubuh dan kaki tangannya, karena itu. Sin Kong Tai mesti berlaku sangat sabar dan hati-hati untuk dapat memakai tangannya memegang kipas besinya. Sembari bersiap sedia, ia juga memasang telinganya, guna mengetahui pasti di mana arahnya si orang tua. Ia tidak dapat membuka matanya untuk melihat, sebab itu berarti membuka rahasia. Ia sudah pikir akan menggunai juga kipansya. Tian Hoan Te Ehok atau langit gempur dan bumi gempa, supaya ia tidak sampai gagal, lah mendapat kenyataan si orang tua berdiri terpisah tiga tombak darinya. Begitulah setelah tangannya siap ia mulai menggeraki kedua kakinya, guna bersiap juga. Sekonyong-konyong tiat si Yehowi Che, si kipas besi dan bintang terbang, berseru keras, sembari berseru itu, tubuhnya mencelat maju, dan sembari berlompat itu kedua tangannya bekerja. Dengan begitu maka bekerjalah juga senjata rahasianya. Tok Yam Hwe E Tan atau peluru api yang beracun menyerang ke arah si orang tua si Chow. Selagi api menyala dan memencar itu di dalam itu juga turut menyambar jarum-jarum rahasia. Tubuh Sin Kong Tai melesat sangat pesat. Orang si Chow itu bermimpit pun tidak bahwa orang mau berlaku nekat seperti itu. Dalam gugupnya repot dia berkelit ke kiri dan kanan. Lantas ada api yang menyambar bajunya dan menyala. Tentu sekali dia. Gusar sekali. Maka habis mencelat tinggi dan bebas di waktu turun sekalian ia melakukan penyerangan dalam murkanya itu ia berseru nyaring. Sin Kong Tai begitu menyerang, tak sempat ia berkelit. Dengan lantas ia merasa dadanya tertindih berat. Orang tua itu berkata bengis, Sin Kong Tai, aku si orang tua menghendaki kau mati tidak hidup tidak. Kau mesti disiksa dulu sebelum kau mampus dengan begitu barulah habis penasoranmu. Sin Kong Tai rebah tanpa berdaya, ia memejamkan matanya. Tetap selagi merasa dadanya tertindih semakin keras, mendadak ia mendapatkan dadanya ini lega, ia terperanjat, tetapi cuma sejenak dengan sebat ia meletik bangun. Ketika sudah menurun kaki dan melihat dengan tegas, ia menjadi bertambah heran di antara mereka terdapat satu orang asing, itulah seorang muda dengan romannya. Tampan dan tenang, bahkan ia segera mengenali si pemuda yang ia ketemukan di kuil Taihut Sye. Ketika ia melirik kepada si orang tua, si coh itu mendapatkan jago itu mengawasi dalam pada si anak inuda matanya tak pernah-pernah berkesip. Apinya peluru api telah membakar ruangan dan menyala seluas tiga tombak asapnya tajam mengenai matu dan hidung, baunya membuat orang pusing kepala. Si anak muda yalah Li Tiong Hoa, terus bersikap tenang. Sekarang ia bersenyum memandang si orang tua, siapa sebaliknya mengertak gigi, kunisnya pada bangun berdiri. Barusan ia telah dihalangi si anak muda selagi ia dalam sengitnya menindih dadanya Sin Kong Tai. Tahu bahwa siapa yang menolongnya, Sin Kong Tai sangat bersyukur terhadap si anak muda, tetapi ketika ia mengawasi mayat Sieng Cheng In, air matanya lantas meleleh turun, deras seperti air hujan. Bab 1. Dalam murkanya si orang tua menekan hebat kepada Sin Kong Tai atau mendadak ia merasakan angin berhembus atas tubuhnya, lalu tenaga menyerangnya itu seperti kena tertarik hingga tak dapat ia melanjuti menyiksa orang yang dianggap kurang ajar itu. Terpaksa ia membatalkan serangannya setengah jalan dan lompat ke samping hingga Sin Kong Tai. Ketolongan ia melihat perintangnya itu seorang muda yang tampan tetapi pendiam. Tentu sekali ia menjadi sangat tidak senang. Bocah dari mana berani berlaku kurang ajar di depan aku si orang tua ia membentak dengan pertanyaannya. Tiong Hoa masih tetap bersenyum. Tua bangka yang bertingkah dengan ketua bangkaannya kata Tiong Hoa sabar. Ketaui olahmu, cuan mudamu tak dapat menerima perlakuan kasarmu semacam ini. Cong seng sie tempat suci, tak dapat dibiarkan kasih tua bangka men gila di sini. Mungkinkah kau telah mendapat keterangan rombongan dari tai insan berada di dalam kuil ini? Orang tua itu gusar sekali. Siapa kau dia membentak? Tak usah kau perdulikan siapa cuan mudamu ini, jawab Tiong Hoa sambil tertawa dingin. Jikalau kau tahu diri lekas kau menyingkir. Jikalau tidak, akan aku membuat mayatmu rebah melintang di sini. Orang tua itu tertawa mengejek segera juga tangan kanannya melayang. Ternyata dia cuma mengancam. Mendadak tubuhnya mencelat mundur dan mulutnya mengasih dengar suara keras. Mari, menyusul itu, dia berlompat lebih jauh untuk mengangkat kaki ke arah barat. Perbuatan itu diturut kawan-kawannya, maka itu di dalam tempo yang pendek sekali, pergilah sudah mereka semua. Maka kuil Cong Seng Sye menjadi sunyi pula. Siluman tua itu kabur kata Sin Kong Tai membanting kaki. Sayang Tiong Hoa tertawa. Dia belum berhasil mendapatkan kitab silat, apakah kau sangka dia akan mati hatinya ia tanya. Sin Kong Tai menghela nafaslah mengawasi mayatnya Sieng Ceng In, kembali air matanya melele turun. Tiong Hoa pun terharu. Ketika itu satu bayangan tubuh yang kecil langsing terlihat melesat masuk dengan lekas dia telah tiba di depan si anak muda. Dialah Nona Fang Li Hoan. Dia melihat belasan orang kabur, dia menyangka Cong Seng Sye sudah bebas dari bahaya maka itu dia muncul. Engkho Hoa kata dia agirang. Dia mengusap rambut di dahinya, wajahnya tersungging senyuman. Aku justru hendak memanggil kau Nona Ka sudah datang kata Tiong Hoa sedang hatinya tergerak. Li Hoan tertawa kecil. Dia hendak berbicara tetapi dia batal. Itu waktu mendadak mereka mendengar pintu menara bersuara nyaring. Tiong Hoa menoleh dengan cepat maka itu ia bisa melihat pintu menara sudah terbentang lebar dan dari dalam situ muncul kira dua-dua puluh orang lebih. Yang berjalan di muka dua orang pendeta, yalah Hoa Po Siansu, Tai Su pengurus dari ruang Lohantong dari Siaulim Sye, serta Beng Cheng Hong Tio dari Cong Seng Sye. Yang lain-lainnya antaranya yalah Ho Chin Ko ketua Go B.Y.P. Si orang tua Sina, enam Cun Chia dari Siaulim Sye dan Hong Tong Seng Kiat, tiga jago dari Hong Tong P. Segera juga Beng Cheng mendahului menghampirkan Tiong Hoa untuk memberi hormat sambil merangkap kedua tangannya dia menjura dalam. Jika Laulis Yau Hiap tidak datang menolong, pasti kita bakal terbinasa asap racun, kata dia dengan suara syukur. Di dalam hati, Tiong Hoa terperanjat. Ia tidak menyangka asap jahat itu demikian lihai. Tapi ia lantas berkata merendah aku yang rendah adalah seorang muda yang tidak mengerti apa-apa, tak dapat aku menerima pujian Hong Tio. Kebetulan saja aku tiba di sini. Rupanya orang-orang jahat itu sudah kehabisan obatnya itu dan mereka berniat sangat mencari rombongan dari Tai Insan dan Pouloet, maka juga mereka berlalu dengan kesusu. Mana aku yang rendah berani menerima jasa ini? Tiba-tiba si orang tua Sina tertawa nyaring, terus ia berkata, Memang benar kata-kata ini aku si tua sendiri mesti menyingkir ke dalam menara, orang sebagai dia mana sanggup mengusir kawanan penjahat itu. Tiong Hoa bersenyum, sama sekali ia tidak gusar. Hoa pun kembalinya mengerutkan alis. Jangan kau merendah, siau hiap, kata ia. Meski benar bicara tentang ilmu silat loolap beramal masih sanggup bertahan tetapi mengenai asap beracun itu, itulah sungguh berbahaya. Belum lama ada lima loosu yang terkena racun itu dan mereka tak keburu dapat ditolong, tubuh mereka lumer menjadi darah. Ketika loolap berangkat dari siau sitsan loolap membekal obat pemunah racun akan tetapi obat itu sudah dipakai habis, hingga masih ada risa racun, yang masuk ke dalam tubuh kami, syukur siau hiap keburu datang, dengan begitu dapatlah kami mengusir keluar sisanya itu. Sendirinya Tiong Hoa merasa jari syukur tadi si orang tua si coh tidak menggunai racunnya itu terhadapnya, kalau tidak entah bagaimana jadinya. Ia tidak menyangka sama sekali racun demikian jahat. Orang tua si naib itu ketahui Hoa pun tak puas terhadapnya, dia tertawa dingin dan kata, Beginilah kamu kawanan pendeta, kamu berpokok kepada kasih sayang dan kemurahan hati, jikalau orang tidak mengganggu kamu, kamu tidak mengganggu orang. Tidak demikian, mana barusan kamu merasai kepahitan sampai aku si tua bangka turut menderita. Alis putih Hoa pun terbangun. Nasiekok katanya. Ho Chingko ketua Go B.Y.P. lantas tertawa dan kata, Lisyau hiap perkenalkan, inilah tai hiap nalungan gelar tai perkit kie. Tiong Hoa merangkap kedua tangannya. Girang aku dengan pertemuan kita ini katanya. Sedang entah apa sebabnya, ia jemuh melihat tingkah lakunya jago dari tai pek itu. Nalungan menjadi gusar. Oh, bocah yang baik, kau berani berlaku kurang ajar di depan aku. Si orang tua dia berseru, sedang matanya mengawasi bengis sekali. Feng Li Hun menjadi tidak senang. Engkuh Hoa, jangan kau layani bicara pada orang yang bakal lekas mampus katanya mendongkol. Mendengar itu semua orang melengak bergantian mereka mengawasi si Nona dan tai perkit kie. Nalungan gusar bukan kepalang. Budak Hina, apakah dapat kau menjumpai aku si orang tua lekas mampus bentaknya? Lalu bentakannya. Situ disusul dengan sampokan sebelah tangannya. Terlihat serangan itu, anginnya berbunyi nyaring. Tiong Hoa dengan gesit mencelat ke depan Li Hun dengan mengangkat sebelah tangannya, ia menangkis serangan dasyat itu. Maka bentroklah kedua tangan, dan tubuh si jago tua Sina lantas terhuyung mundur beberapa tindak. Om Yatohut Hoa pun memuji, terus ia bersenyum dan kata, Kedua si Yatju, buat apakah kamu menuruti suara hatimu? Saat ini bukan saat untuk orang main gagah-gagahan ia terus menoleh kepada Nona Li Hoan untuk menanya, mendengar suara kau Nona, mungkinkah kami masih belum bebas dari bahaya keracunan asap berbisa itu? Tidak salah, Sian Su, menyahut Nona Fang. Si Luman Si Choh itu asal orang suku Yau dari pegunungan wilayah Biao Kiang dan racun yang diakumpulkan ialah racun bunga Tohoa Hiat Chiang yang paling berbisa. Baik manusia maupun binatang, siapa terkena itu, dia tak dapat bertahan lebih dari setengah jam, tubuh berikut tulang-tulangnya bakal menjadi musnah. Dia juga telah mencampuri pelbagai kutu jahat, yang bisa nelusup masuk ke dalam darah orang, maka siapa terkena itu, meski nampaknya sehat-sehat saja, sebenarnya paling lama tujuh hari, ia bakal keracunan tanpa dapat ditolong lagi. Apalagi dia, Nona itu melirik nalungan, ia mengasih dengar suara di hidung, lalu ia menambahkan, barusan dia Smirono menggunai tenaga dalamnya, untuknya bekerjanya racun semakin cepat, maka dia paling lama akan bertahan tiga hari. Semua orang kaget, sendirinya muka mereka menjadi pucat. Ho Chin Ko Gurama tanya, ia kata perlahan, aku percaya keterangan kau. Nona Fang, kelihatannya kami mesti duduk dalam saja menantikan kematian kami. Benarkah asap itu demikian beracun tanya Tiong Hoa pada Nona di sisinya? Kalau begitu, si luman tua si coh itu pasti mempunyai obat pemunahnya. Apakah Nona tahu di mana sarangnya dia atau apakah ada lain jalan guna melawan racun itu? Li Hun menggeleng kepala. Dia tak tentu tempat kediamannya, sahunya. Sulit untuk mencarinya. Aku pun tak tahu Caroline untuk membasmi racun itu cuma biasanya, racun bagaimana lihai juga mesti ada obatnya maka itu, mungkin ada lain obat penolongnya. Di sini berkumpul para ciampue yang luas pengetahuannya. Cobalah dipikirkan perlahan-lahan, mungkin masih ada jalan untuk menolong. Atas kata-kata si Nona yang beralasan, semua orang lantas pada berpikir, antaranya ada yang menunduki kepala. Tapi Nalungan lantas tertawa. Cuan-tuan, jangan percaya ocahannya budak hina ini kata dia keras. Barusan aku si orang tua menggeraki telagia dalamku menurut ilmu Oeka Goan Soekeng, semua ototku bekerja dan darahku tersalurkan sempurna, aku tidak merasakan sesuatu yang aneh hektometer-hektometer sekarang mengertilah aku. Kamu sudah bersekongkol dengan siluman si coh itu untuk membuat kami. Jangankah sembarang mengoceh menuduh orang? Tiong Ihoa membentak. Pemuda ini gusar atas kelakuan kasar jago dari taipek itu. Nalungan terkejut. Hebat suara si anak muda. Ia pulantas menggigil dan parasnya berubah menjadi pucat. Ia merasakan sampokan angin, yang membuatnya merasa dingin. Feng Li Hun melihat romen orang itu dia bukannya gusar, justru dia tertawa. Bukankah kau merasai lenganmu rada kaku dan sedikit ngilu? Ia tanya. Lungan terkejut dalam hati. Benar perkataan si Nona, lengannya yang kanan terasa kaku atau baal dan ngilu dengan cepat. Ia merasai tenaganya berkurang, sebab lengannya itu berat. Diam-diam ia mengerahkan tenaganya, untuk mengusir keluar racun dari tangannya itu. Nona Fang mengawasi wajah orang, dia tertawa pula. Kau lancang mengerahkan tenagamu untuk mengusir racun, itulah impian belaka. Nalungan memejamkan matanya, ia tidak mau menjawab. Tapi hatinya panas bukan main, hingga timbul niatnya yang busuk. Seng rembulan terus memancarkan cahayanya, menyoroti setiap wajah orang. Semua nampak berduka. Untuk sekian lama, orang terbenam dalam kesunyian, sampai Ho Chinco berkata, Sekarang baru aku ingat, di puncak gunung Soatsan terdapat teratai salju, yang khasiatnya luar biasa, yang dapat membasmi seratus macam racun. Hanyalah teratai itu tumbuhnya terpendam di dalam es, dan sangat sukar untuk mencarinya pula sangat sulit mendaki puncak gunung, apalagi di saat angin keras. Entah sudah berapa banyak orang yang hilang jiwanya karena percobaannya mendapatkan teratai itu, hingga umum menganggap itulah usaha menempuh kematian. Ia berhenti sebentar, untuk menambahkan dengan keras, di samping itu umpama kata kita berhasil mendapatkannya, untuk kita sudah tidak ada fakdahnya lagi. Sekalipun orang lihai, untuk pergi ke sana dan kembali paling sedikit dibutuhkan tempo satu bulan. Tepat di situ waktu, mendada ada orang melompat turun dari atas menara sembari turun itu terdengar suaranya yang dalam tetapi terang, aku si orang tua ingat serupa barang yang dapat menyingkirkan keracunan tuon-tuon semua, bahkan itu manjur sekali dan mudah juga untuk mendapatkannya, hingga tak usah melewati batas waktu tujuh hari hanyalah untuk itu tuon-tuon harus menjanjikan aku si orang tua satu hal baru suka aku memberikan petunjukku bagaimanakah pendapat tuon-tuon semua? Semua orang mendengar suara itu, semua lantas menoleh orang itu segera tiba di tanah berdiri terpisah tujuh tombak dari mereka, hingga orang melihat tegas padanya tapi dia tak tampak muka dan potongan tubuhnya, sebab dia mengenakan pakaian hitam seluruhnya, dari kepala di atas dan kaki di bawah. Apa yang tampak melainkan sepasang matanya yang tajam, hingga mirip hantu? Selagi semua orang heran, dan antaranya ada yang ciut hatinya. Tiongho atau siapa orang itu? Simyok dan Lao Chi telah memberitahukan yang halnya orang yang pernah diketemukan di dalam rumah tak dikenal. Itu. Maka itu ia cuma bersenyum untuk sementara, ia mau melihat lagak orang. Li Hoan dan Sien Kong Tai melihat ruman Tlong Hoa, mereka menduga pemuda itu kenal orang dalam pakaian hitam ini, mereka ingin minta keterangan tetapi si anak muda lekas mengisyaratkan agar mereka berdiam saja. Si Eko, dapatkah Si Eko memberitahukan si dan nama Si Eko yang mulia tanya Hoat pun hormat? Asal Si Eko tidak memaksakan kami melakukan sesuatu yang merusak dan buruk pasti sekali loh Olap suka menerimanya. Orang itu tertawa. Tak kecewa kau menjadi pendeta suci dari Siaw Lim Sia kata dia nyaring. Dalam saat terancam bahaya kematian ini masih kau tak melupakan tujuan suci kamu memelihara diri. Tidak kamu tidak akan melakukan permintaan yang di luar peri kemanusiaan, aku si orang tua. Belum merhenti suara si hitam itu maka dari luar tembok pekarangan sudah terlihat satu orang berlompat masuk, terus dia menghampirkan belakangnya orang untuk berkata, lengko sambil menyapa itu, terus dia menotok dengan dua jerijinya ke arah jalan darah Beng Bun. Si serbah hitam menyangka orang atau kawannya mau melaporkan sesuatu yang penting, dia tidak menyangka bakal dibokong seperti itu, maka itu, segera dia mengasih dengar suara tawar, hektometer. Habis membokong itu, orang itu sudah lantas memutar tubuhnya untuk berlompat pergi. Akan tetapi tubuhnya Tiong Hoa sudah melesat ke arahnya, sambil mementak si anak muda meluncurkan lengannya yang kanan yang seperti dapat mulur itu, hingga tepat ia dapat mencekal lengan orang. Bahkan di dalam tempo yang sangat pendek itu, ia mengenali Kuyel M. Chiao. Si orang hitam, yang tidak kurang suatu apa mengawasi Tiong Hoa, terus ia bertindak lebar menghampirkan anak muda itu, guna menyambuti orang tangkapan itu. Sambil tertawa dingin, ia kata pada si orang Shikwiye, sudah lama aku si orang tua ketahui kau mengandung maksud busuk, kalau toh aku membiarkan kau hidup terus ini disebabkan saat ini saatku membutuhkan tenaga bantuan. Sekarang kau sudah terang berdosa kau tak dapat ampun pula. Lalu tangan kirinya diayun untuk menghajar. Jangan Tiong Hoa mencegah. Si hitam heran, meski begitu ia menyampingkan serangannya maka ia kena menghajar tanah keras sekali. Kenapa dia tak dapat dibinasakan ia tanya si anak muda, ia mengawasi heran. Tiong Hoa bersenyum. Kau totok saja, nanti aku memberi penjelasan katanya. Tapi tanpa menanti jawaban, ia menoleh kepada orang banyak untuk segera berkata, perkenalkan Tiong Hoa ini ialah Cip C.E. Lengeupo Liokit yang kesohor di wilayah selatan. Mendengar itu semua orang terkejut, semuanya heran. Semua meter lantas diarahkan kepada orang berpakaian hitam itu, yang menutup dirinya rapat-rapat. Orang itu sudah lantas menotok tiga kali pada Kuiyelem Chiaw, Habis mana dia mengangguk dan kata pada si anak muda, Li Xiaohiap tenaga memikirmu kuat sekali. Kau sudah lantas mengenali lagu suaraku. Tiong Hoa bersenyum. Belum terlalu lama lewatnya tempo sejak pertemuan kita di Ciat Hei. Ia menjawab, Aku yang rendah telah datang untuk memenuhkan janji apa mau. Lengko lagi mempunyai urusan penting hingga kau mesti meninggalkan kota Kunbeng. Sekarang kita bertemu di sini, aku girang sekali. Mendengar lagu suaramu ini, kau rupanya berniat mengadu kepandayan dengan aku si orang tua kata Pou Lockit suaranya dalam. Di waktu begini dan di tempat ini, tidak dapat aku yang rendah melayani Lengko, Tiong Hoa menjawab. Jikalau begitu, apakah maksudmu tanya si hitam heran tak dapat dia menerka niat orang? Alisnya si anak muda terbangun, lah menjawab lancar. Aku yang rendah mohon bertanya, apakah Lengko datang kemari untuk mencari aku ataukah ada lain maksud lagi? Pou Lockit tertawa. Lisiao Hiap katanya, urusan di Ciat Hei Baiklah dibikin habis saja dan selanjutnya tak usah disebut-sebut lagi. Sekarang sebelum aku yang tua menjelaskan maksudku datang kemari, aku minta kau mengasih keterangan terlebih dulu mengapa kau mencegah aku membunuh Kuyel M. Chiao. Lengko, maksudmu ini telah aku yang muda menerkanya sebagian, kata Tiong Hoa sabar. Sekarang, aku mohon menanya Lengko, tahukah kau bahwa kau tengah terancam bahaya? Hal itu aku si orang tua sudah tahu. Jawab Pou Lockit semenjak itu hari aku meninggalkan Kun Beng. Aku tahu setiap saat aku terancam bahaya, cuma dapat aku terangkan, kalau mereka itu berniat buruk terhadap diriku, mereka lagi bermimpi. Atau Wandae kata mereka mampu turun tangan atas diriku, mereka harus membayarnya dengan mahal sekali. Tiong Hoa tertawa. Sekarang aku yang muda ingin bicara dari hal saat yang kita hadapi sekarang ini katanya. Kedua matanya Pou Lockit mengawasi tajam pemuda itu agaknya dia heran. Semua orang juga tertarik sangat pembicaraan dua orang itu, di samping memasang telinga, mereka mengawasi bergantian cuma nalungan, yang hatinya masih penasaran, yang nampak tak sabaran bagaimana maksudmu Pou Lockit tanya. Tiong Hoa balik mengawasi, sikapnya tenang. Selama beberapa hari yang belakangan ini rupanya. Leng Chu telah menjadi sangat letih hingga kecerdasan Leng Wu berbeda jauh daripada hari-hari yang telah lalu kata ia. Aku mohon tanya, apakah Leng Chu tahu apa sebabnya Kui Leng Chiao menggunai saat seperti ini menempuh bahaya membokong kepada Leng Wu untuk dia membinasakannya? Pou Lockit tercengang. Tapi lantas dia tertawa. Aku dapat menerkah maksudnya pertanyaan kamu. Katanya, kau tentu maksudkan banyak sekali orangku yang telah berubah pikiran dan berhianat hingga sekarang aku menjadi berdiri sebatang keri benar bukan? Tiong Hoa mengangguk. Itulah benar tetapi itu belum semuanya, ia menjawab. Di belakang Kui Leng Chiao masih ada seorang lain yang mengatur segala apa dan dia sekarang pasti berada di luar tembok sana lagi menantikan ketika untuk turun tangan. Benar saja dari luar tembok terdengar ini suara seram, tidak salah Pou Lockit jangan kau mengharap yang tidak-tidak. Mana bisa kau membujuki kau melurus bekerja untukmu? Mana bisa kau lindungi kitab silat itu? Itulah miliknya Kui Leng Chiao. Sekarang ini tenagamu sudah habis, kenapa kau tidak mau mengeluarkan dan menyerahkan kitab itu? Siapa kau, bentak Pou Lockit tak sudi ia memberi jawaban. Tertawa menyeramkan itu terdengar pula. Pou Lockit, kita sudah berbicara jelas, kata dia. Hidup atau matimu sekarang telah berada di dalam genggamanku. Tapi aku masih mengingat kesehan, maka lekaslah kau merubah haluan. Sekarang aku pergi untuk menantikan di tempat asal yang kau ketahui tetapi tak diketahui lain orang. Habis itu, sunyelah sekitar mereka. Tiong Hoa sudah lantas lompat ke atas tembok, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Terang orang sudah pergi dengan jalan menyembunyikan diri. Maka ia lompat turun pula, lah merasa tidak puas. Pou Lockit sangat mendongkol akan tetapi ia tutup itu dengan tertawa terpana. Karena itu ia berdiam sekian. Lama. Ketika ia bicara pula, ia pun memaksakan diri. Katanya, siow hiya aku mengerti kau. Tentang puteraku dia terserah kepada Tian, mana dapat bangsat-bangsat itu menguasai jiwa umat manusia. Tentang maksudku datang kemari, ingin aku menjelaskannya kitab itu kitab yang membawa kesialan, siapa memiliki itu dia tak akan selamat-selamat hidupnya, inilah aku insaf. Maka itu, aku pun memegangnya untuk melindungi buat sementara waktu, supaya itu tak dikangkangi oleh golongan manusia busuk sebab kalau kitab didapatkan mereka, rimba persilatan bakal tak mempunyai lagi hari-harinya yang tenang. Sekarang ini aku telah menjadi si orang yang menunggang hari mau turun salah, naik terus salah juga. Mungkin ada di antara tuan-tuan yang mau menerka hendak aku menyerahkan kitab keng siow sanju itulah terkaan keliru, jikalau aku benar niat menyerahkannya, urusan masih belum beres. Penyerahan berarti aku menimpahkan bahaya atas dirinya. Kalau aku serahkan, mungkin sudah lama rombongan dari tai insan telah pulang ke liang kubur. Poh Siakyo, dapat aku mengerti maksud kau, hoat pun siansu turut bicara, tetapi baiklah Siakyo ketahui bahwa sekarang di selatan ini telah berkumpul berbagai jago, yang semuanya mengarah kitab ilmu silat itu, maka juga ancaman bencana sukar untuk disinkirkan Siakyo, ingin lo olap menanya sekarang ini Siakyo menghendaki apa dari kami semua? Asal yang dapat lo olap lakukan, tak nanti lo olap tampik. Pauliokit menghela nafas. Benar, tai su bencana sukar dihindarkan lagi, kata ia, tetapi untuk nama rimba persilatan, guna keadilan. Tak dapat tidak, kita harus menggunai ketika ini sebagai, untuk turun tangan, guna menyingkirkan segala manusia busuk supaya selanjutnya, sedikitnya 20 tahun, dapat kita mengadakan ketenangan hidup damai dan berbaha. Bukankah ini dapat dilakukan? Pau Tai Hiap, Ho Chin Kuo tanya, kata-katamu ini keluar dari hati sanu berimu yang lurus atau karena kau hendak menggunai tenaga kami untuk keuntunganmu sendiri? Matanya Lokit mendadak bersinar. Terang ia merasa tersinggung. Tapi ia berdiam saja. Selang sesaat baru ia menarik napas panjang, baru ia kata, jikalau di antara kita tak ada kecocokan, bicara pun percuma, tanpa saling percaya, tak ada saling bantu. Nyatalah datangku kemari berarti berlebihan, dari itu izinkanlah aku meminta diri. Habis berkata, benar-benar Pau Lokit mau bertindak pergi, tetapi justru itu, dari antara pohon-pohon pek yang lebat terdengar suara ini yang nyaring, Omieto Hupo Siacu harap kau tidak gusar dan tidak pergi dulu. Kita sama-sama harus mengerti pepatah bahwa setiap orang harus tidak memiliki niat mencelakai orang, tetapi juga tak boleh tak berperjaga diri. Demikianlah kata-katanya Ketua Gobi Yee Pei bukannya suatu kesalahan. Habis berkata begitu maka muncullah orangnya, yang bertindak dengan sangat cepat menghampirkan orang banyak itu. Hoat Hui Suheng Hut Pau It segera berseru. Memang pendeta itu pendeta suci dari Siaw Lim Sia. Hoat Hui bersenyum, lantas ya kata, loolap ketawi Pau Siacu bicara dengan jujur. Sekarang tolong Siacu menjelaskan bagaimana pikiran atau dayamu Siacu? Aku memikir baiklah kita semua pergi ke Tiam Chong San, berkata Pau Liok It disana kita umumkan bahwa Lekeng Kun Pau tidak ada pemiliknya, oleh karena itu justru orang-orang gagah pada menghendakinya baik di antara mereka dilakukan pertandingan, siapa yang paling gagah di Allah yang bakal mendapatkan itu. Hoat Hui menghela nafas. Kami bangsa suci, kami tidak mengharap itu, bahkan kami tidak mengingini pembunuhan, kata ia, akan tetapi, kalau sampai terpaksa, tentu saja tidak ada jalan lainnya. Baiklah loolap menyetujui pikiran Siacu ini, hanya mengenai Siacu sendiri, loolap ingin supaya Siacu menuntut penghidupan sunyi seperti kami, guna menyingkirkan segala bekas-bekas selama hidup Siacu yang telah lalu. Pau Liok It berdiam sekian lama. Terang hatinya lagi bertentangan sendirinya. Kemudian ia menarik nafas panjang lalu berkata, aku si orang Si Pau mengetahui kebaikan hati Siang Jin, maka kalau nanti telah saatnya, akan aku minta Siang Jin tolong memimpin padaku. Hanya sekarang ini aku masih belum ketahui bagaimana jadinya dengan nasibku. Hoa Toei bersenyum. Siapa hatinya baik, dia akan mencapai langit, maka tentang itu janganlah Siako buat khawatir, kata ia sabar. Kemudian ia berpaling pada Li Tlong Hoa dan berkata sambil tertawa, sahabat kecil, bagaimana dengan kau, apakah sejak kita berpisah kau baik-baik saja? Tiong Hoa menjura dalam dua. Dengan berkah Siang Jin aku baik dua, sahutnya. Siang Jin juga banyak baik, bukan? Pendeta itu mengangguk. Justeru itu nalunggang berseru keras, menolong jiwa sama seperti menolong bahaya kebakaran, bagaimana kamu dapat berkesempatan untuk berbicara saja? Po Welo Osu, sekarang bolehlah kau memberitahukan kami kau mempunyai obat manjur apa untuk menolong kami semua?